Intro 19 KIKOS Jawa Timur Pimpin Istiqosa Kubro Online pada Rabu Malam Istiqosa Kubro ini merupakan ikhtiar batinia PWNU Jatim dan Pemprov Jatim untuk keselamatan bangsa dari virus Corona Istiqosa akan dilakukan di tiga titik diantaranya kantor PWNU Jatim, Geraha di Surabaya dan Pompest Dirboyo Untuk memastikan Istiqosa Kubro berjalan dengan lancar PWNU Jawa Timur menggelar geladi bersih proses Istiqosa yang dipimpin oleh 19 Kiai Sepu Dijatim Geladi bersih ini untuk melihat kesiapan tim mulai dari gambar dan video proses secara hingga jaringan internet Ketua Tim Teknis Istiqosa Kubro, Helminur, menyebut pihaknya terus melakukan evaluasi untuk penyempurtaan sampai waktu pelaksanaan Alhamdulillah Istiqosa Kubro online adalah baru pertama kali di dunia dan hari ini kita sudah melakukan simulasi bagaimana Istiqosa Kubro online yang bergerak dari tiga tempat satu di PWNU Jawa Timur, yang kedua di Gerahati dan yang ketiga di penopestan tren Lirboyo Kediri sudah kita simulasikan dan insya Allah sudah siap semuanya Sementara itu Wakil Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Ahsanul Hak menyebut 19 Kiai akan terbagi menjadi tua tempat diantaranya di kantor PWNU Jatim dan pondok pesan tren Lirboyo Kami dari PWNU Jawa Timur menghingga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jawa Timur wabil khusus warga Nabiin untuk bisa sama-sama mengikuti Istiqosa Kubro secara online ini di rumah masing-masing dengan menyaksikan televisi yang ada di rumah masing-masing Kiai Ahsanul Hak menambahkan Istiqosa Kubro online sebagai upaya menguatkan mental dan spiritual bangsa Indonesia Istiqosa ini untuk memohon pada Allah untuk segera menghilangkan musibah virus corona dari Indonesia dan dunia Agung Dharma, Surabaya TV